Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3 dengan fokus pembelajaran IPS dan SPDP Mari siapkan buku tema, buku tulis, serta alat tulis kalian Dan simak video berikut ini Indonesia memiliki cita-cita memakmurkan dan mensejahterakan penduduknya Cita-cita tersebut diraih melalui pembangunan nasional Apa itu pembangunan nasional? Ialah usaha peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Baik itu aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan Untuk modal pembangunan nasional itu salah satunya adalah keanekaragaman sosial budaya Keanekaragaman Indonesia bisa kita lihat melalui bidang sosial juga bidang budaya Berikut adalah penjelasan dari keanekaragaman sosial dan budaya Untuk keanekaragaman sosial, contohnya yang ada di sekitar kita adalah Berbagai jenis pekerjaan atau mata pencaharian Kalian bisa melihat keadaan di sekitar kalian Mulai dari tetangga kalian, orang tua kalian, ataupun saudara kalian Nah, pekerjaan apa yang mereka tekuni Dan pastinya pekerjaan satu dengan yang lain bisa berbeda Yang kedua yaitu keragaman sosial dalam suku bangsa Di setiap daerah dengan daerah lain memiliki suku bangsa yang berbeda-beda Terakhir, keragaman sosial pada agama atau religi Nah, untuk keragaman sosial agama atau religi di Indonesia ada lima agama Yang pertama ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu Berikutnya adalah contoh dari keragaman budaya Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh akal, pikiran, dan rasa manusia Budaya yang ada di Indonesia beragam jenisnya Meliputi rumah adat, makanan khas, upacara adat, tari tradisional, alat musik tradisional, serta pertunjukan kesenian daerah Dan dari berbagai macam keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia Ada manfaatnya juga loh teman-teman Yang pertama, dengan beragamnya budaya yang ada di Indonesia Maka akan menimbulkan kebanggaan terhadap negeri kita Dan akan menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme Dua, beragamnya budaya tersebut bisa sebagai harta kekayaan bangsa Indonesia Yang berkaya khasana budaya bangsa Tiga, Indonesia sangat terkenal dengan keberagaman budayanya Banyak turis asing yang berkunjung ke Indonesia Karena ingin menyaksikan keberagaman budayanya Maka manfaatnya itu adalah bisa sebagai identitas bangsa di mata internasional Empat, sebagai modal pembangunan bangsa Adanya keberagaman sosial budaya akan mendorong pembangunan nasional Bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi Yang kelima, sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia memiliki semboyan Bineka Tunggal Ika Apakah teman-teman masih ingat apa itu artinya? Ya, walaupun berbeda-beda tetapi satu jua Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Yang keenam, yaitu sebagai simbol pariwisata Dan yang terakhir, ketika pariwisata yang ada di Indonesia berjalan dengan baik Maka akan menambah devisa negara Keadaan sosial budaya di Indonesia ini sangat beragam Atau berbeda antara satu dengan yang lainnya Dan kita harus menghormati keragaman yang ada di masyarakat dan bangsa kita Sehingga kesatuan dan persatuan bangsa selalu terjalin Sehingga pada akhirnya pembangunan nasional bisa berjalan dengan lancar dan baik Bagaimana? Menghormati keragaman sosial budaya Yang pertama, kita harus menghormati kelompok lain yang melaksanakan kebiasaan dan adat istiadatnya Dua, tidak menghina hasil budaya suku lainnya Tiga, belajar seni tari, karawitan, dan seni pertunjukan Empat, bekerja secara profesional sesuai bidang pekerjaannya Lima, bangga dengan hasil kebudayaan nasional Selanjutnya, kita akan mempelajari SBDP Tentang batik di berbagai daerah Indonesia Sebelumnya, Miss akan menjelaskan Apa itu batik dan alat serta teknik apa saja yang digunakan saat membatik Batik merupakan karya seni kria yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan Ada pun bahan yang digunakan ketika membatik Yang pertama, kita memerlukan kain Kain untuk membatik ada berbagai macam jenisnya Ada kain muri, kain sutra, kain lurik, dan kain belaco Dua, kita juga membutuhkan malam Apa itu? Malam atau lilin berfungsi untuk merintangi atau menghalangi warna yang masuk ke dalam motif yang diinginkan Bahan utama malam yaitu dari sarang lebah yang dicampur dengan gondorukem, parafin, dan lemak nabati Bahan yang ketiga, yaitu pewarna Ada dua pewarna Pewarna alami dan pewarna buatan Bedanya, pewarna alami menggunakan bahan-bahan dari tumbuhan Contohnya seperti kunyit, daun suji, dan buah naga Untuk pewarna buatan, bahannya dari zat kimia yang dibuat di pabrik Contohnya seperti natol, indigosol, dan rapid Sudah membahas tentang bahan yang digunakan Lalu ada alatnya Yang pertama yaitu bandul Bandul berfungsi untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser Dua, yaitu saringan malam Berfungsi untuk menyaring lilin malam yang banyak kotorannya Tiga, dingklik Dingklik merupakan tempat duduk orang yang membatik Lanjut ada gawangan Gawangan berfungsi untuk menggantungkan serta membentangkan kain mori Lalu ada wajan berkakas untuk mencairkan lilin malam Lalu ada anglo atau kompor Yang berfungsi sebagai pemanas lilin malam Kemudian ada tepas atau kipas Yang berfungsi untuk membesarkan api sesuai kebutuhan Taplak atau celemek Digunakan untuk penutup pangkuan kedua kaki pada waktu membatik Lalu ada kemplongan Digunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum diberi pola motif batik dan dibatik Lanjut ada canting Canting adalah alat untuk melukis atau menggambar dengan coretan lilin atau malam pada kain mori Dan membatik itu ada teknik Yang pertama yaitu teknik tulis Teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuatan motif Lalu ada teknik cap Teknik cap menggunakan stempel yang diatasnya sudah berbentuk ragam hias batik Yang ketiga yaitu teknik cetak yang menggunakan sablon Berikut adalah motif khas batik yang berada di Indonesia Yang pertama yaitu geblek renteng dari Kulonprogo D.I.Y. atau daerah istimewa Yogyakarta Lalu ada batik Motif kabung Tirto Samudro dari Bantul D.I.Y. Atau daerah istimewa Yogyakarta Lalu ada motif Tugu Muda dan Lawang Sewu dari Semarang, Jawa Tengah Motif Mega Mendung dari Cirebon, Jawa Barat Motif Sekar Jagat dari D.I.Y. atau daerah istimewa Yogyakarta Indonesia memiliki daerah penghasil batik Yaitu ada Yogyakarta, Pekalongan, Surakarta, Lasem, Toraja, Kalimantan, serta Papua Dan untuk tugas hari ini Maka kerjakan halaman 95 dan 96 bagian Ayo Membaca Serta untuk SBDP-nya kalian membuat gambar batik di buku gambar atau kertas HVS Kalian bebas memilih motif batiknya dan boleh diwarnain Selesai sudah pembelajaran hari ini Jangan lupa untuk selalu dibaca Agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua Tetap semangat Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih